Intro Kintamani adalah channel khusus untuk pembelajaran uang kuno agar mempermudah bagi siapa saja yang berminat mendalami uang kuno atau numismatik Kali ini akan dibahas 5 jenis koin nominal 2 rupiah tahun 1970 yang serupa tapi tak sama dimana koin 2 rupiah tahun 1970 yang beredar di masyarakat berbahan aluminium dan ini terdapat 4 jenis lainnya yang mempunyai desain ukuran detail yang sama 99% untuk itu perlu diwaspadai siapa tahu Anda mempunyai atau suatu saat mendapatkan salah satu dari yang akan saya jelaskan di video ini karena walaupun serupa tapi tak sama dan mempunyai perbedaan harga yang sangat signifikan yang mana dari kelima koin ini dengan harga terendah 25.000 rupiah sedangkan koin yang serupa harga tertinggi yang berhasil terjual di lelang di Jakarta pada tahun ini juga terjual di harga 34 juta rupiah sebelum dibahas detail di mana perbedaannya perlu saya yakinkan bahwa Kintamani Channel sebagai channel pendidikan uang kuno tidak akan pernah menginformasikan hal yang tidak benar tentunya termasuk informasi pembahasan 5 koin serupa ini juga sebagai informasi yang benar adanya coba perhatikan di layar yang ini saya sebut sebagai koin nomor 1 amati desainnya, bentuknya, juga detailsnya sekarang amati koin nomor 2 amati juga desainnya, bentuknya, detailnya selanjutnya yang ini sebagai koin nomor 3 amati juga desain, bentuk, dan detailnya kemudian amati juga koin nomor 4 ini amati semua aspeknya, bentuknya, desain, detailnya amati juga koin nomor 5 ini desain, details, dan bentuknya nah sekarang kembali ke koin nomor 1 koin ini adalah koin nominal 2 rupiah tahun 1970 yang berbahan aluminium yang secara resmi diedarkan ke masyarakat untuk transaksi dan sampai saat ini saya lihat kadang digunakan untuk kerajinan paket mahar perkawinan koin ini hanya berharga sekitar 25 ribu rupiah untuk kondisi yang baru atau UNC tentunya yang kondisi terpakai atau tidak baru berharga lebih murah sekarang kita perhatikan koin nomor 2 amati desain, bentuk, dan detailsnya yang sekilas sama tapi sebenarnya koin ini berjenis proof tentunya beda dengan koin nomor 1 sebagai koin yang beredar di masyarakat jenis proof ini termasuk langkah karena durasi waktu video yang terbatas maka untuk mengetahui apa itu koin proof koin pattern, koin specimen bisa dilihat pada video kintamani channel lainnya yang khusus menjelaskan perbedaan antara koin proof, pattern, dan specimen koin nomor 2 jenis proof ini dengan kredit PCDS PR67 dicamp atau deep cameo di leweng yang diadakan di Jakarta tahun ini juga terjual di harga 22 juta rupiah mari kita lanjutkan ke koin nomor 3 bila dilihat sekilas tentunya kita sepakat mengatakan bahwa koin ini serupa dengan koin yang sama diedarkan ke masyarakat yang berbahan aluminium tapi sebenarnya koin nomor 3 ini berbahan nikel jenis yang demikian disebut coin pattern tepatnya nikel pattern proof coin tentunya jenis ini termasuk langkah koin ini juga terdapat pada lelang internasional yang diadakan di Jakarta tahun ini juga dengan PCGS kredit SP66 terjual di harga 24 juta rupiah selanjutnya lihat koin nomor 4 terlihat desain bentuk detailsnya yang sama tapi beda pada ketebalan koinnya bila koin yang beredar di masyarakat berbahan timah mempunyai ketebalan 1,8 mm sedangkan koin nomor 4 ini mempunyai ketebalan 2,45 mm di samping ketebalan yang berbeda juga bahannya beda koin nomor 4 ini berbahan nikel sedangkan yang beredar berbahan aluminium koin yang mempunyai ketebalan lebih dari koin normal yang resmi diedarkan disebut sebagai jenis koin pitfort istimewanya lagi beda pada bahan yaitu nikel sehingga koin ini disebut koin nickel pattern proof pitfort istilah pitfort kebanyakan orang merafalkannya menjadi pivot koin jenis pitfort ini dicetak pada die atau master cetakan yang sama dengan koin yang normal makanya mempunyai desain serta details yang sama persis letak perbedaannya hanya pada ketebalannya yang kebetulan untuk koin ini juga beda bahan dari koin yang diedarkan biasanya koin jenis pitfort mempunyai 2 kali tebal dari koin normal tapi akhir-akhir ini istilah pitfort merujuk pada semua koin yang tebalnya lebih dari yang koin normal terdapat kelompok kolektor di Amerika dan Eropa yang mengkhususkan diri mengkoleksi koin-koin jenis pitfort saja istilah kata pitfort yang sering orang melafalkan dengan pivot sebenarnya kata pitfort turunan dari frasa Perancis yang semestinya dilafalkan sebagai pivot rasanya tidak perlu dipermasalahkan cara melafalkan baik pitfort, pivot, maupun pivot koin jenis nickel pattern proof pitfort nomor 4 ini terdapat pada lelang yang sama di Jakarta tahun ini juga dengan PCGS kredit SP65 terjual seharga 34 juta rupiah sekarang kita lihat koin yang terakhir ini yaitu koin nomor 5 yang mempunyai desain, ukuran, detail yang sama dengan koin yang diedarkan di masyarakat yang berbahan aluminium tapi koin ini campuran dari bahan perunggu dan tembaga sehingga berwarna beda yaitu coklat kekuningan koin pattern ini tergolong langka dengan kondisi almost UNC pada lelang yang sama di tahun ini juga di Jakarta terjual seharga 5.500.000 rupiah setelah mengetahui 4 jenis koin tersebut maka perlu diwaspadai siapa tahu Anda mempunyai salah satu dari 4 jenis tersebut atau siapa tahu secara sengaja atau tidak sengaja Anda menemukan salah satu jenis dari koin tersebut semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati